Intro Masih banyak penemuan misterius yang sampai sekarang masih menjadi misteri Bahkan bagi para ilmuwan yang pintar, penemuan-penemuan ini masih tetap menjadi misteri Contohnya penemuan tengkorak misterius ini guys Sampai sekarang tengkorak ini masih belum bisa diidentifikasi Apakah tengkorak ini tengkorak hewan atau tengkorak alien Oke guys, siapkan kota atau wifi tetangga kalian guys Inilah penemuan-penemuan paling misterius di dunia Seperti inilah penemuan tengkorak mirip alien yang ditemukan di pegunungan di wilayah Caucasus Awalnya mereka menemukan peti misterius yang diduga merupakan peninggalan Nazi Terdapat lambang organisasi Orkotisme Jerman yang dikenal dengan Annenerb Bertujuan untuk mempelajari Orkotisme dan kekuatan supranatural di bumi Ketika dibuka peti misterius tersebut berisikan tengkorak dari makhluk yang tidak bisa diidentifikasi Tengkorak ini sama sekali tidak mirip dengan tengkorak manusia Bahkan sama sekali tidak mirip dengan makhluk apapun yang ada di bumi Bagian tengkorak yang paling misterius adalah tidak adanya bagian mulut Hanya ada lubang kecil seperti hidung di kedua sisi Tetapi tengkorak ini juga memiliki lubang belomata yang sama besar dengan yang dimiliki oleh manusia Hingga saat ini masih belum ada kesimpulan apakah tengkorak itu tengkorak hewan, manusia, atau alien Penemuan misterius di sebuah gua di Thailand menjadi viral di internet Dalam gua ini ditemukan kerangka raksasa setinggi 6 meter Dan anehnya kerangka ini seperti dililit oleh kerangka ular Tapi ternyata itu hanya sebuah pameran seni Kerangka ini dibuat oleh seniman Taiwan Dan kerangka ini dibuat dari plastik Tapi terlepas dari penemuan kerangka manusia raksasa Ternyata masih banyak penemuan manusia raksasa lain di belahan bumi Yang sampai sekarang masih belum bisa dijelaskan Selain kerangka manusia raksasa Ada banyak penemuan jejak kaki raksasa di belahan bumi Misalnya jejak kaki raksasa ditemukan di sebuah desa di China Ada juga jejak kaki raksasa yang ditemukan di batu Dekat perbatasan Afrika Selatan Dan masih banyak jejak kaki raksasa yang ditemukan membekas di batu Penemuan misterius berikutnya ada di Skotlandia Ada 17 peti mati berukuran kecil yang ditemukan di bukit terpencil di Skotlandia Masing-masing peti mati ini berukuran 8-12 cm Dan setiap peti mati ini terdapat boneka kayu yang diukir dengan sangat detail Bermata lebar dan mengenakan pakaian berbahan katun Sampai saat ini masih belum diketahui siapa yang membuat dan untuk apa mereka dibuat Tetapi sebagian besar masyarakat di sana percaya Bahwa boneka-boneka ini adalah bagian dari ilmu hitam Para arkeolog berhasil menemukan mumi berukuran kecil di Chile Penemuan mumi kecil ini telah menghantui ilmuwan di seluruh dunia selama hampir 20 tahun Mumi kecil ini berukuran 15 cm Bentuknya aneh dan banyak orang yang menduga ini adalah mumi alien Hasil analisis DNA menunjukkan bahwa mumi kecil ini adalah mumi manusia Tapi para ilmuwan belum bisa menjelaskan kenapa ukuran mumi manusia ini sangat kecil Penemuan tengkorak aneh di Denmark pada tahun 2007 merupakan penemuan misterius selanjutnya Awalnya mereka mengira itu adalah tengkorak kuda Tapi ternyata lebih mirip dengan tengkorak manusia Ketika para ilmuwan memeriksa tengkorak ini mereka kaget Karena tengkorak ini bukan dari maluk apapun yang ada di bumi Lebih dari 800 tahun para ilmuwan mencoba mencari tahu tentang tengkorak ini Dan jika dibuat sketsa seperti apa bentuk makhluk pemilik tengkorak ini Dan seperti inilah bentuknya Arkeolog menemukan tulang hewan raksasa di Bangkok Panjangnya mencapai 12 meter Dan kepala yang saja berukuran 3 meter Menurut laporan sudah lebih dari 80% tulang ini ditemukan Dan mereka berasumsi bahwa kerangka ini adalah sisa-sisa paus yang hidup sekitar 5000 tahun yang lalu Bisa dilihat dari tulang punggung, tulang rusuk, sirip, dan satu tulang bahu Mungkin penemuan ini bisa menjadi bukti bahwa ribuan tahun yang lalu Sebagian besar Asia Tenggara benar-benar ditutupi oleh air Pada tahun 2020, selama penggalian sebuah makam berubah di pemakaman kota Aswan, Mesir Selatan Para arkeolog menemukan kerangka buaya Awalnya mereka tidak ambil pusing dengan temuan ini Sampai pada akhirnya diketahui ini merupakan kuburan masal dari sebelas buaya Mumi buaya ini diperkirakan berusia 2500 tahun Tujuan dari penguburan sebelas ekor buaya ini masih menjadi misteri Sebelum penemuan ini, para arkeolog juga pernah menemukan mumi buaya di Mesir Mumi buaya ini bernama God Sobek dan dipuja sebagai penjelmaan dari Tuhan semasa hidupnya Ketika hewan ini mati, buaya ini dibumikan kemudian dipersebahkan kepada para dewa Pernemuan selanjutnya adalah kuburan kuno yang ditemukan di Ukraina Uniknya kuburan kuno ini berisi kerangkala laki dan perempuan yang terkubur dalam kondisi berpelukan Diperkirakan mereka telah meninggal sekitar 3000 tahun silam Dan apa yang sebenarnya terjadi pada mereka dulu selamanya masih akan tetap menjadi misteri Penemuan misteri selanjutnya ada di Mesir Pada tahun 2019, para arkeolog berhasil menemukan puluhan sorcafagus atau petimati kuno berusia ribuan tahun Dan penemuan ini disebut sebagai salah satu penemuan terbesar yang pernah dilakukan Di dalamnya terdapat mumi yang dimakamkan sekitar 2500 tahun yang lalu Mumi ini diawetkan dengan kondisi yang sangat baik Dan pada tahun 2020, para arkeolog menemukan pemakaman rahasia yang lain Dan ditemukan 59 sarcafagus Penemuan ini berada di pemakaman kuno Sakahara di kedalaman 10-12 meter Semua mumi yang diawetkan masih dalam kondisi yang sangat sempurna Meskipun sudah berusia ribuan tahun Bahkan warna cat pada petimati kuno ini masih terlihat dengan sangat jelas Apakah kalian percaya bahwa pada zaman dinosaurus sudah ada manusia? Hal ini dibuktikan dari penemuan misterius yang ditemukan di Meksiko Pada tahun 1944, telah ditemukan 33.000 patung yang dibuat sekitar 5000 tahun yang lalu Hal paling menakjubkan dari temuan ini adalah Beberapa patung ini menggambarkan bentuk dari dinosaurus Seharusnya tidak ada yang tahu tentang dinosaurus pada masa itu Karena keberadaan dinosaurus tidak diketahui sampai abad ke-19 Dan anehnya beberapa patung yang ditemukan juga menyerupai bentuk UFO Para pekerja di China tanpa sengaja menemukan 43 fosil telur Selama perbaikan jalan di pusat kota Setelah diteliti, ternyata telur itu sudah tergeletak di tanah selama 70 juta tahun Dari 43 telur yang ditemukan, ada 19 telur yang masih dalam kondisi sempurna Ukuran telur ini mencapai 13 cm Beberapa ilmuwan percaya bahwa telur ini milik dinosaurus yang tidak diketahui jenisnya Ilmuwan di Perancis berhasil menemukan tulang paha dinosaurus berukuran raksasa Panjang tulang paha ini mencapai 2 meter dan beratnya mencapai 500 kg Para ilmuwan sangat terkejut dengan penemuannya ini Karena kondisi tulang ini sangat baik Bahkan bekas urat masih terlihat di atas tulang ini Ilmuwan menduga dinosaurus ini bisa mencapai tinggi 20 meter Jika kalian tidak percaya kalau raksasa itu ada Mungkin temuan ini akan membuat kalian berpikir Penemuan ini ada di lembah di Laos Ada ribuan batu raksasa ditemukan di sini Anehnya batu-batu ini terlihat seperti kendi raksasa Dengan tinggi 3 meter dan berat 6 ton Sampai saat ini ilmuwan masih belum mengetahui Bagaimana batu kendi raksasa ini bisa sampai di sini Teori paling populer kendi ini digunakan untuk menampung air hujan Pada abad ke-17 Arkeolog menemukan bumi laki-laki di Amerika Selatan Anehnya bumi ini memiliki 2 kepala Dan tinggi bumi ini mencapai 3,5 meter Apakah mungkin ini adalah bumi raksasa Sejak ditemukan banyak orang yang percaya bahwa keberadaan raksasa itu nyata Seperti yang dikisahkan oleh urban legend masyarakat Spanyol Dalam cerita tersebut mengisahkan pada tahun 1973 Ada raksasa berkepala 2 yang disebut sebagai Kep 2 Penemuan misterius berikutnya ada di sebuah desa di Cina Warga di sana menemukan sisa-sisa kerangka yang diduga kerangka seekor naga Kerangka ini panjangnya mencapai 18 meter Tapi bagian kepala tidak mirip dengan ular Ada tanduk di bagian kepalanya Seperti kepala naga Para ilmuwan belum berkomentar tentang penemuan ini Tapi banyak yang mengatakan ini adalah penemuan palsu Nah menurut kalian naga itu beneran ada atau enggak guys Udah panjang lebar nih guys Cukup sampai disini dulu ya Jangan lupa terus support Mr. Angka guys ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton